PSE bikin anis pusing soal kemana saja sisa bansos 560 miliar rupiah Aduh Transparasi anggaran jangan terlalu banyak diharapkan pada gubernur era sekarang Transparasi yang digaungkan oleh gubernur sebelumnya telah mati saat ini Semua itu cuma wasana manis yang keluar dari mulut perata kata yang penuh dengan kebohongan Hari pertama menjabat saja sudah ketahuan arahnya Anggaran yang sangat besar diberikan buat DKI Jakarta Tetapi hasil pembangunan seolah tidak dirasakan secara maksimal dan signifikan Ibarat ada diberi modal besar tapi return of investmentnya sangat minim Yang bisa disebut rugi dan no worth it Berita soal lepasnya tanggung jawab anis dalam pembiayaan bandara sosial kepada 1,1 juta warga Jakarta Menjadi heboh Kabarnya karena kehabisan dana Pemprov DKI meminta pusat yang bertanggung jawab Lepas tangan tanpa disertai rasa malu dan bersalah Transi PSI menilai pemprov DKI Jakarta lari dari tanggung jawab Karena mengalihkan pembiayaan bantuan sosial 1,1 juta warga Terdampak wabah corona Dialihkan ke pemerintah pusat Jutaan masyarakat saat ini hidup menderita akibat pandemi covid Bukan waktunya melempar tanggung jawab Demikian kata Eneng Maliana Sari Eneng mengatakan anggaran untuk Barsos masih ada Toh anggarannya juga masih tersedia kok demikian katanya Eneng menjelaskan pemprov DKI memperkirakan realisasi dari ABBD 2020 hanya 47 triliun dari rencana 88 triliun Berdasarkan situs dashboard BPDKI Jakarta Realisasi pendapatan saat ini adalah 15,4 triliun rupiah Sementara sesuai dengan pergub nomor 28 per 2020 Pemprov DKI menambah anggaran belanja tidak terduka selilai dalam 144 miliar rupiah Di dalangnya terdapat alokasi Bansus untuk 4 tahap Pembagian dengan nilai total 447 miliar rupiah Anggaran Bansus tahap 1 sekitar 187 miliar Masih tersedia dana 560 miliar untuk 3 kali pembagian Bansus berikutnya Pertanyaannya jika tidak digunakan untuk Bansus kemana uang itu kata Eneng Saat ini lanjut Eneng distribusi Bansus dari pemprov DKI tahap 2 ditunda Hingga waktu yang tidak ditentukan dengan dalih perbaikan data Pemprov DKI lagi-lagi dinilai lari dari kewajiban Karena pengeluaran anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting Dan tidak mendesak terus berjalan dan tidak memberikan prioritas kepada penanganan corona Contohnya rencana pembangunan 6RTH Sedilai 14,2 miliar yang terus berjalan Jika memang anggarannya masih kurang Pemprov DKI masih punya pilihan lain yaitu mendesak komitmen V Formula 8 Tahun 2021 sendiri 200 miliar dikembalikan untuk biaya Bansus Dan selain itu realisasi anggaran penanganan COVID-19 sebesar 10,6 triliun juga tidak begitu jelas peruntukannya Data realisasi belanja anggaran tidak transparan sehingga susah untuk dimonitor demikian katanya Iya sejak kapan anggaran bisa transparan mudah saja Contoh kecilnya suruh dia jelaskan dengan rinci uang operasional gubernur Selama dia menjadi gubernur buat apa saja Jumlahnya miliaran Meski tidak wajib tetapi gubernur dulu bisa jelaskan dengan detail dan tidak dikunyakan untuk hal-hal tersembunyi Padahal kalau memang keperpihakan kepada rakyat Uang operasional itu bisa disisikan sedikit untuk Bansus Soal transparan contoh lainnya adalah coba tanya pohon-pohon yang ditebang di Monas dalam rangka penyelenggaraan ajang balap Formula E dikemanakan Katanya disihatkan di kebun tetapi sampai sekarang nasibnya entah kemana Misteris keberadaannya Jadi PSI mau ditanya di mana sisa Bansus sebesar 560 miliar itu Sama saja bertanya kepada rumbut yang berjoget Tidak akan terjawab dari awal sudah tidak ada transparan Ya mungkin inilah nasib yang harus ditanggung Jakarta Dipimpin oleh pemimpin yang makin-hari makin ketahuan topeng aslinya Tidak sanggup bekerja langsung lempar tanggung jawab ke pihak lain Sebenarnya anggaran sangat masif Tetapi karena tidak transparan tidak ada yang tahu apa yang terjadi di baliknya Dan semua harus pasrah melihat semua ini terjadi Miris bukan Ini sekian hari kian pusing Awal tahun diterpah masalah banjir Tidak becus tangani Tidak lama kemudian masalah Formula E Tidak becus dan banyak misteri Sekarang wabah corona Tidak pecus juga Pusing gak sih Anis Dikejar-kejar terus kayak bayangan yang menempel Begini mau nyalon 2024 Mungkin kulit muka sudah lebih tebal dari berangkas duit Demikian dikutip dari siwo.com Dan artikel ini ditelus oleh X Hardy Terima kasih Bersih, jujur, dan meragak Berbuat demi masa depan kami Sosok pemimpin tegas pemberani Kamu tidak tergantikan Terbukti bektimu untuk negara Indonesia timur bersuara Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Dua periode Ayah Jokowi Rakyat mencintaimu Pilih Jokowi Indonesia kerja Ayah Jokowi Rakyat selalu berdoa Tentang Jokowi Tentang Jokowi Indonesia kerja Siang dan malam kau bekerja Demi anak bangsa Jangan menyerah Rakyat mendukungmu Bekerja nyata dan membangun Tanpa kena lelah Tentang Jokowi Tentang Jokowi Dua periode Dulu Maluku Utara di anak sirika Dengan adanya Jokowi Bekerja untuk membangun dan terus membangun Sekarang kami Maluku Utara Sudah menjadi anak perempuan Yang selalu diperhatikan Jokowi Rakyat mencintaimu Tentang Jokowi Tentang Jokowi Tentang Jokowi Tentang Jokowi Indonesia kerja Ayo Jokowi, mereka selalu berdoa Bilih Jokowi, Indonesia jaya Indonesia Ayo Jokowi, mereka mencinta Mereka mencintaimu Bilih Jokowi, Indonesia jaya Indonesia jaya Bersama Jokowi, mereka selalu berdoa Bersama Jokowi, Indonesia jaya Bilih Jokowi, Indonesia jaya Bersama Jokowi, mereka selalu berdoa Bersama Jokowi, Indonesia jaya 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 Bersama Jokowi, Indonesia jaya